Kisah Pemuda Kaya Yang Menjadi Cleaning Service Episode 28 Setelah pertemuan Kenshin dan Ririn di pintu masuk kompleks di depan angkut. Beberapa menit kemudian, Ririn yang naik angkutan umum ini, sampailah ia di depan nama perusahaan yang ia tuju, karena dirasa belum mengerti dengan apa yang akan dilakukannya. Kemudian ia menelpon temannya tersebut. Halo An, aku sudah sampai nih, kamu di mana? Lalu temannya menjawab, Halo Rin tunggu bentar ya, ini aku baru sampai di Jalan Raya Manda, kira-kira 10 menitan aku sampai di situ. Ririn pun menjawab, ini gimana An, masalah lamaran kerjanya, ditinggal atau tunggu panggilan lagi? Lalu dibalas temannya, kamu tunggu dulu ya di dalam. Tanya Pak Satpam, bilang cari Ibu Sukma, saya temannya Anita, itu nanti langsung interview Rin. Kamu tunggu saja. Lalu Ririn pun menjawab, oke bos, siap laksanakan. Kauri yang mengamati di dalam kantor, di lantai 2 di ruang admin. Ia mencermati segala hal yang berhubungan dengan keahlianya. Dengan catatan kecil yang ada di tangannya, sepertinya ia sedang berpikir akan menulis sesuatu. Pagi itu, sudah banyak terlihat berdatangan para karyawan, pegawai serta para staff kantor. Berhubung tim lainnya ada di ruang lain, maka Kauri yang sendiri pun menjadi pusat perhatian. Terlihat oleh beberapa staff yang hadir setelahnya, mereka melihat seorang wanita yang sendirian, yang duduk di depan pintu, di ruangan khusus staff. Para staff yang baru datang itu jadi bertanya, ini siapa ya, saya belum pernah melihat sebelumnya, yang tiba-tiba saja ada di tempat ini. Mereka jadi bertanya sendiri, tak terkecuali para staff lelakinya. Banyak di antaranya yang berkata, ini cewek cantik juga ya, siapa nih dia. Kauri yang membawa tas dengan seragam kerja, lantas mereka jadi mengira sendiri, jangan-jangan, dia mau melamar kerja di sini. Kalau gitu sip banget deh, di perusahaan ini akan ada seorang cewek cantik, kerja jadi semangat, karena ada cewek cantik itu. Ibarat obat di tengah lelah, penat pun takkan terasa. Kauri yang merasa dilihat dan diperhatikan pun juga mengetahuinya. Namun hal itu baginya sudah menjadi hal yang biasa. Lalu tiba-tiba saja Kauri didatangi salah satu orang yang ada di situ. Maaf, mbahnya ini siapa ya. Lalu Kauri pun membuka tasnya dan menunjukkan surat tugas perihal dirinya. Ketika orang tersebut membaca surat itu, menjadi fahamlah dia, ini surat dari bos baru yang telah membeli perusahaan ini. Maaf mbah saya baru mengerti. Kauri pun bicara, iya, ini sudah kami tunjukkan tadi. Kami juga minta maaf, karena datang dengan tiba-tiba. Dan tersebarlah berita di pagi itu di kalangan staff kantor. Tujuh tim khusus dari pemilik baru akan meriset perusahaan ini. Ririn, yang sedang menunggu temannya, kemudian bertanya pada security yang ada di pos jaga. Pak mau tanya, mau menemui Ibu Sukma di mana ya? Ririn yang dengan menunjukkan surat lamaran kerjanya. Seolah security sudah terbiasa dengan pertanyaan itu. Langsung saja oleh security-nya dijawab, Ibu Sukma belum terlihat datang. Bahnya bisa tunggu di ruang lobby dulu ya. Dari sini masuk pintu utama lalu belok sebelah kanan. Lalu kebetulan di samping Ririn, ada customer service perusahaan itu yang juga baru datang. Karena ia melihat dan mendengar percakapan itu. Segera saja ia berkata pada Ririn, Mari mbak jalan sama saya. Sambil berjalan si customer service itu lantas bertanya pada Ririn, Dapat informasi dari mana ya mbak kalau ada lowongan kerja di sini? Ririn pun menjawab info dari seorang teman. Lalu pegawai wanita itu bertanya lagi, Temannya kerja di sini ya. Ririn menyahut iya mbak, Namanya Anita. Oh Anita bagian admin itu toh. Setelah masuk di pintu kantor, Lalu customer service itu mempersilahkan Ririn. Silakan duduk dulu ya mbak. Sebentar lagi Ibu Sukma akan datang. Sementara, Kenshin yang telah tiba di ruang kerjanya, Segera saja membersihkan ruang-ruang kantor, Yang ada di jadwal kerja di hari itu. Tak lama kemudian telpon jadulnya berdering. Tit-tit-tit, Tit-tit-tit-tit, Lalu diangkatlah telpon itu. Ken ini ayah, Kamu lagi ngapain sekarang? Kenshin pun menjawab, Ini lagi bersihkan lantai ya. Percakapan Kenshin tersebut terdengar oleh karyawan atau staff di ruang itu. Mereka mendengarnya, Lalu berbisik pelan ke temannya. Rupanya bos besar telpon ke yang bos, Ada apa ya? Bisik mereka, Berhubung ada orang Kenshin keluar berjalan mencari tempat yang sepi. Lalu ayahnya bicara, Ken barusan ayah dapat kabar. Kondisi Mesir saat ini bergejolak terjadi huru-hara di sana. Situasi politik tak menentu. Perang saudara terjadi di mana-mana. Banyak pekerja, Mahasiswa dari Indonesia segera cepat-cepat dipulangkan. Kenshin yang mendengarkan kabar berita dari ayahnya itu, Seakan sudah tahu maksud dari ayahnya yang menelpon. Lebih lanjut ayahnya berkata lagi, Sepertinya rencana belajarmu di sana harus ditunda dulu. Kenshin pun menjawab, Iya ya, Kenshin mengerti. Lalu ayahnya berkata lagi, Ken, ini ayah mau nyelesaikan tentang perusahaan, Yang ayah beli kemarin. Kalau bisa kamu melihat-lihat perusahaan itu, Toh nanti jika mau, Kamu bisa mengelolanya sementara, Sebelum melanjutkan sekolahmu. Atau gini saja, Kamu kerja di situ selama 2 atau 4 minggu. Kerja yang seperti saat ini menjadi cleaning service. Kamu perhatikan karyawan dan staff-staffnya, Bagaimana cara kerja mereka, Soalnya ayah masih usahakan tidak menggantinya, Kecuali ada masalah. Kenshin yang mendengar ide ayahnya itu, Jadi berpikir sejenak, Sepertinya ini hal yang tepat. Kenshin pun langsung menyahut, Baik ya Kenshin akan jadi cleaning service di tempat itu. Ayahnya pun lebih lanjut berkata lagi, Nanti mengenai caranya kamu masuk kerja di situ. Ayah yang akan mengaturnya. Kenshin pun menjawab, Baik ya. Sementara, Ririn yang masih menunggu di ruang kantor depan di lantai 1, Tiba-tiba mendapat kabar dari customer service tadi. Baik itu Busukma sudah datang. Busukma yang dimaksud terlihat masih memarkirkan mobilnya. Bersamaan dengan itu, Anita temannya Ririn terlihat juga masuk halaman kantor, Dan sedang menuju tempat parkir motor. Tak lama kemudian masuklah Anita. Hei Ririn, Sambil cipika-cipiki ketemu teman lama, Anita bertanya, Gimana kabarnya Ririn? Aku baik kan? Jawab Ririn. Itu di depan Busukma, Tadi aku udah bicara, Katanya kamu langsung diwawancara. Kamu tunggu bentar ya, Aku tinggal absen dulu nih, Okean jawab Ririn. Lalu datanglah Busukma, Dan segera saja menggampiri Ririn setelah diberitahu customer service. Busukma lantas bicara pada Ririn, Mari silakan mba masuk ke dalam. Ririn yang berjalan tersenyum pada customer service itu lalu berucap makasih ya mbak. Lalu ia berjalan mengikuti Busukma naik lantai dua. Setelah sampai di lantai itu, Lalu terlihatlah seorang wanita yang lagi duduk sendirian tepat di depan kantor admin. Busukma yang melihat itu jadi bertanya, Siapa ini? Apa dia pelamar kerja juga? Bisiknya. Hal yang sama pada Ririn, Yang langsung duduk di dekat wanita itu, Yang tak lain dia adalah Kauri. Lalu Ririn pun menyapa dan mengenalkan diri, Sambil menggulurkan tangannya pada Kauri. Pagi mba saya Ririn. Mbahnya siapa ya? Oh pagi juga saya Kauri. Ririn pun langsung bertanya padanya. Mbah juga mau melamar kerja di sini ya? Dan Kauri pun tersenyum belum menjawabnya. Ririn dan Kauri, Dua wanita yang mengenal pria yang sama, Terlihat, duduk dan bicara di tempat itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, Untuk episode berikutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.